Pemerintah Kota Jambi bersama Forum CSR Kota Jambi berikan bantuan sembakwa kepada TKK dan Klinik Servis serta melakukan penyerahan insentif petugas syara serta hibah bantuan rumah ibadah. Hal ini merupakan upaya Pemkop Jambi dan pelaku usaha agar bisa membantu persiapan Hari Raya Idul Fitri nantinya. Pemerintah Kota Jambi dan Forum CSR Kota Jambi berikan bantuan sembakwa kepada TKK dan Klinik Servis dan penyerahan insentif petugas syara dan hibah bantuan rumah ibadah di lapangan tenis Dignas Kota Jambi pada Kamis 13 April 2023. Kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala OJK Provinsi Jambi, Sita Kota Jambi, Ketua Forum CSR dan Kepala Pimpinan Perusahaan yang tergabung dalam CSR. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian secara simbolis insentif kepada petugas syara, Imam, Muazzin, Pemandi Zenaza, Penggali Kupur dan Guru Sekolah Minggu Pemerintah Kota Jambi tahun 2023 dan membagikan sembakwa oleh pelaku usaha sebanyak 11.000 paket. Dalam kesempatan tersebut, Falsa mengatakan bahwa paket ini akan dibagikan ke masyarakat miskin ekstrim maupun kepada non-ASN yang ada di Kota Jambi. Selain itu juga memberikan insentif honor kepada pelaku, petugas syara, hal ini dibagikan agar bisa membantu untuk persiapan di Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih telah menonton! Kita sarang, guru agama, guru bumbu, kembali jenazah, kembali kubur yang ada di Kota Jambi, yang sebenarnya ribuan. Hari ini kami bagikan dan kemudian ini membantu untuk persiapan perayaan.